Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri Intelijen Inggris pada Sabtu 16 September melaporkan bahwa militer Rusia diprediksi akan meningkatkan intensitas penyerangan terhadap infrastruktur energi Ukraina selama musim dingin Niat Rusia ini disebut mencoba mengulangi apa yang dilakukan tahun lalu Menurut Kementerian Inggris, ada beberapa indikasi dari niat Rusia membuat Ukraina gelap gulita dan membeku pada musim dingin Hal itu ditunjukkan dengan berkurangnya penggunaan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara oleh Rusia ke Ukraina sejak April 2023 Selain itu, para pemimpin Rusia juga telah menyoroti upaya untuk meningkatkan produksi rudal tersebut Rusia kemungkinan akan mampu menghasilkan persediaan senjata yang signifikan dan kemungkinan akan digunakan menyerang target infrastruktur energi Ukraina Diketahui pada musim dingin tahun lalu, Rusia telah melakukan serangan massal jarak jauh terhadap sasaran-sasaran tersebut Akibat serangan rudal Rusia, aliran listrik, pemanas, dan air yang disalurkan ke jutaan warga sipil Ukraina terputus Kementerian Inggris menyoroti Rusia yang menggunakan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara seperti AS-23A Kodia Strategi tersebut menyebabkan kerusakan besar pada sistem tenaga listrik Ukraina Sementara menurut lembaga Think Tank, The Atlantic Council, Ukraina hingga kini masih berupaya memperbaiki infrastruktur penyimpanan gas Ukraina disebut juga telah bersiap melawan serangan lanjutan pada musim dingin ini Lembaga tersebut mengatakan Ukraina lebih siap tahun ini untuk menghadapi beberapa serangan yang menyebabkan krisis energi Demikian berita terkini terkait Inggris yang sebut Putin bakal kembali membuat Ukraina menjadi gelap gulita dan membeku di musim dingin nanti Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update Saya Priskar Uri dan Segenap Kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa